sahabat keluarga muslim alhamdulillah kita kembali lagi di program hal ustad ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya tadi kita sudah membahas bersama-sama dengan ustad muslim terkait tentang mendeteksi jenis kelamin melalui alat USG nah buat teman-teman tadi yang ketinggalan pembahasan kita jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang apa ya membaca soroh atau mengirim doa seperti itulah kurang lebih teman-teman namun sebelum saya baca detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program hal ustad dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 apabila antem semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan nanyakan langsung baik di segmen kedua ini kita hubungi ustad Roshyid Halo ustad, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Ustad, apa hukum membaca yasin dan mengirim doa al-fatihah mohon pencerahan ya ustad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Membaca surah yasin itu tidak ada masalah tidak ada masalah sebenarnya masalah itu ketika bacaan-bacaan yasin ini dikirimkan kepada roh-roh atau al-patihah dikirimkan kepada roh sipulan dan sipulan ini menjadi masalah atau membaca yasin itu dikhususkan di malam-malam tertentu dengan cara-cara-cara tertentu itu yang menjadi masalah yang pertama kita sampaikan terkait dengan yasin ya keutamaan-keutamaan semua ayat yang terdapat dalam Al-Quran semua surat yang terdapat dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat itu 30 juz, 6.236 ayat itu semuanya memiliki keutamaan yang kata Nabi SAW siapa yang membaca satu huruf baginya 10 kebaikan nah, intinya bahwa orang yang membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan-keutamaan keutamaan tertentu keutamaan-keutamaan yang begitu sangat banyak namun disana tentu ada beberapa surat yang memiliki keutamaan lebih daripada keutamaan umumnya Al-Quran itu memiliki keutamaan umum semuanya iya tapi ada beberapa surat yang memiliki keutamaan tertentu contoh surah Al-Muluk ada keutamaan tertentunya karena hadisnya lain mengatakan itu ada dalam ribat Abu Dawud ada juga dalam surah Al-Baqarah umpamanya ada juga umpamanya Ali Imran ada juga umpamanya Ali Ikhlas dan surat-surat yang lain yang memiliki keutamaan tertentu di luar keutamaan umumnya begitu nah, sementara Yasin kata para ulama setelah mereka mengecek dengan salah seksama ternyata hadis-hadis yang mengutarakan tentang keutamaan surah Yasin itu beredar di antara seputar Al-Mawdu'u al-Da'if gitu dia palsu atau dia lemah gitu nah, kalau dia hadis palsu atau lemah maka gak bisa dijadikan argumentasi dalam beramal gak bisa dijadikan hujah dalam beramal maka ini tidak benar kalau dikhususkan membaca di malam Jumat biasanya orang atau di malam-malam tertentu ini tidak benar yang benar itu kalau memang kita mau khususkan ada surat yang dibaca spesial di hari Jumat yaitu surah Kahfi surah Al-Kahfi malam Jumat atau malam Jumat ya silahkan ada hadis yang mengatakan itu nah, seputar Yasin itu ternyata hadisnya beredar antara do'ib dan palsu nah, begitu juga dengan mengirimkan doa apa namanya Al-Fatiha kepada mayat ini tidak pernah dicontohkan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW ada beberapa amalan yang memang bisa berpengaruh kepada mayat contoh istighfar anaknya ya, atau dia bersedaka atas nama mayat atau membadalkan dia haji ini ada semua rekomendasinya ya, ini badal-badal artinya ganti yang boleh dilakukan atau puasa ini kan boleh ya, ketika ada seorang meninggal dunia walinya boleh mempuasakannya dengan keadaan tertentu tentunya ya, idinya bahwa amalan-amalan seperti ini yang ada dalilnya itu yang boleh dibadalkan ini yang boleh disampaikan kepada si jenazah atau si mayat yang telah meninggal dunia ada pun di luar itu sebenarnya tidak boleh ha, begitu kan jadi intinya bahwa seputar yasin itu hadisnya seputar do'if ataupun mautu, palsu dan terkait dengan mengirimkan bacaan al-Fatiha kepada si mayat itu tidak ada dalilnya walahu ta'ala a'alam dalil yang suhai maksud saya ya walahu ta'ala a'alam iya, syukuran jazakullah khairan Ustaz Rashid atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah nah, ini pertanyaan yang penting ya teman-teman dan ini pembahasan yang penting lah jawabannya tadi juga Masya Allah dari Ustaz Rashid jadi teman-teman membaca yasin dan membaca do'a al-Fatiha ya ini boleh-boleh aja teman-teman ya sah-sah saja boleh saja namun yang jadi persoalan adalah jika ini di apa ya dikirimkan dengan untuk seseorang ya dikirimkan untuk seseorang dan dibaca karena waktu tertentu ya padahal sebenarnya tidak ada waktu khusus untuk membaca surah yasin seperti itu jadi apa namanya ini boleh-boleh aja dibaca seperti yang disampaikan oleh surah sya tadi yang jadi masalah adalah ketika ini dikirimkan untuk seseorang ataupun dibaca dengan waktu-waktu khusus saja nah ini yang menjadi persoalan karena memang ketika ada yang mengamalkan seperti itu ya dengan waktu-waktu khusus ataupun mengirimkan ya pada orang lain ini disampaikan oleh surah sya tadi bahwasannya tidak ada hadis yang kuat tentang hal itu gitu ya jadi hadisnya itu palsu ataupun lemah jadi lebih baik tidak usah atau tidak perlu diamalkan seperti itu teman-teman adapun kalau seandainya kita yang sering terdengar mungkin baca yasin itu di malam Jumat padahal sebenarnya yang sahih itu adalah membaca surah Al-Kahfi ya dari terbenamnya matahari di kamis malam sampai di Jumat terbenamnya matahari juga ya seperti itu teman-teman semoga tercerahkan Allah'u'alam nanti akan kita lanjutkan di second berikutnya jangan kemana-mana tetap di program Ustaz lafal sodakallahul azim ketika selesai membaca Al-Quran adakah tuntunannya mohon pencerahannya Ustaz selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati